90% loh guys rakyat Malaysia tuh tak pandai baca al-fatihah dengan betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah Yang malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Ya requestan daripada kokom sekalian Ini sebenarnya video lama tapi teman-teman baru request ya Yaitu social experiment ya Orang Malaysia tuh tak pandai mengaji Oh iya ke Oke jom kita simak videonya Ini daripada Mr. Kokom guys Jangan lupa like share komen dan subscribe kepada Mr. Kokom Let's go Bila bercakap mengenai hukum Kita ialah orang yang paling pandai di media sosial Cakap je pasal hukum apa Solat Duduk Kuasa Semualah Apa saja bab hukum agama Kita merupakan orang yang paling pandai komen dan ulas Tapi bagaimana kalau kita uji Pemahaman kita Dengan perkara yang paling basic sekali Wow Pada video kali ini Mr. Kokom nak bawakan kepada anda Seseorang yang istimewa Iaitu seorang guru Al-Quran profesional kaedah Azdan Yang juga merupakan naib Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa Bukan biasa-biasa tau Kita persilahkan Ustazah Aisyah Bain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ni kita ada topik yang sangat sensitif Jadi kita nak uji sejauh mana rakyat Malaysia ni Mampu menguasai perkara yang basic Contohnya mengaji Menurut kajian daripada aplikasi bacaan Al-Quran Dalam surah Al-Fatihah tu sendiri kan 90% rakyat Malaysia yang tak dapat baca surah Al-Fatihah dengan sempurna Salah satu rupa 90% loh guys Rakyat Malaysia tu tak pandai baca Al-Fatihah dengan betul Saya pun tak yakin dengan saya Betul ke tak nanti Kita telah memilih taman tasyik titi wangsa sebagai lokasi utama Turut serta dalam video kali ni Ialah muka yang tak asing lagi dalam video kami Pak Su apa khabar? Alhamdulillah Adik nama siapa? Pak Iqbal Pak Su sebenarnya antara talent yang selalu berada di video.com Betul tak Pak Su? No, dengan cekik pun Ok, baik Jadi sekejap lagi kita akan brief Apa yang akan kita buat Dekat taman tasyik titi wangsa ni Jadi plannya ialah Iqbal akan berlakon menjadi seorang anak kepada Pak Su Yang ingin belajar Al-Quran dengan ayahnya Tapi, si ayah akan menolak permintaan anak Dan akan memarahinya di hadapan orang ramai Lepas kena marah Si anak akan meminta orang awam yang berada di sekelilingnya Untuk mengajarnya Persoalannya Dapatkah mereka membantu Iqbal membaca Al-Quran Kerana ayat yang kami pilih bukanlah ayat yang biasa Wow Preparnya betul-betul ya Mister Kokong Gila Keren banget memang ini Saya dah tak nampak tim saya Dia orang dah gerak ke sana Saya tak pasti apa yang berlaku Sebab dia orang kata Saya tak boleh ada dekat sana Nanti orang perasan Betul So, kita tunggu je kat sini Ya Tolong ajar ni Boleh tak? Ajar apa? Kau pergi sekolah tak belajarkah? Lupa, lupa Aku hantar kau pergi sekolah Langsung belajar Buka suruh main Kau pandai-pandai lah belajar Wow Keren aktingnya Selepas kena marah Subjek pertama kita dah mula perhatikan Iqbal Dan sedar situasi yang berlaku Iqbal pun perlahan-lahan berjalan Ke arah subjek Dan cuba untuk meminta mereka mengajarnya Sayangnya Itu bukanlah cara bacaan yang betul Tapi tak mengapa Kita cuba subjek seterusnya Okey Boleh turun saja saya tak? Adik, dia tak jatuh berapa? Saya nak Nampak gaya Subjek yang kedua pun masih gagal untuk membaca dengan betul Okey Subjek ketiga pun masih gagal untuk membaca dengan betul Mari kita tanya Ustazah Bagaimana cara bacaan yang sebenar? Okey, nama hukum ayat ni adalah kita panggil Tashil Dia ada satu je dalam Quran Yang lain tak ada Dalam surah Fusilat ayat 44 Tashil tu maksud dia mudah Kan, pada perkataan ni kita sebut Asal perkataan ni adalah A-A' A-A' Dia dua Amzah A-A' Jami'yuh Kan, tapi sebab orang Arab ni dia suka nak mudahkan Jadi dia ringankan Hamzah kedua So, Hamzah pertama kita sebut A-A' Jami'yuh Dia tak boleh A-A' J-A' A-A' Pun tak jadi juga So, sepatutnya A-A' Jami'yuh Seterusnya, kita akan cuba ayat yang kedua Adakah kali ini subjek kita mampu membaca dengan betul? Contohnya dia awal kan? Kalau saya ingat Bukalah Ada cek U Kalau korang nak tahu Cara bacaan Adik ni sebenarnya ialah Cara bacaan yang lebih betul Tapi sayangnya Mereka cuba untuk memperbetulkan bacaan yang sudah pun lebih tepat Mari kita dengar penjelasan daripada Ustazah Okey Tapi untuk ayat ni kita namakan dia adalah Ibdan Ibdan tu maksudnya tukar Apa yang nak ditukar? Hamzah kedua tu Kita tukarkan dia kepada Ya Mat Dan Hamzah wasol tu Kan, letakkan dia baris bawah Jadi, bacaannya akan jadi Itu ni Bikita Ini bukan basic Sebenarnya basic Cuma Tidak semua orang awam bisa Seterusnya Kita akan uji mereka dengan ayat yang lain Sekali tengok Ayat ni memang nampak mudah untuk dibaca Tapi Adakah mereka tahu cara bacaan yang betul? Tahu lah dia Okey, saya tahu ini Abang, Abang tahu hukum tajuk ni Ha? Tak kena tukar buku tek Tak, ya? Oh, kakak tu dia panggil Tukar buku tek? 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 Dia perkataan ini sebenarnya ada dua wajah Pertama kita panggil ishmam Ataupun raum Apa maksud ishmam? Ishmam ni maksudnya moncong Saya rasa orang kat luar tu kerap moncong-moncongkan Tama-tama orang perempuan Kerap merajuk tu lagi senang So, cara ni macam mana Memoncongkan mulut kita Ketika dengung isyarat Nun Dhammah tu sendiri Contoh La tak mena Ala Yusuf La tak mena Terus tak La tak mena Ala Yusuf Ha, betul, 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 betul Adai lah Abang tu Jadi, itu lagi hasil sosial eksperimen Yang telah kami jalankan Dan ternyata Jangankan nak ulas Bab hukum agama Yang terlalu luas Hal yang basic seperti mengaji pun Sebenarnya masih lagi ramai Yang tak mampu membaca dengan betul Dan cakap Yang tak pandai bahasa Quran ni Mengikut pengalaman saya Dan pelajar-pelajar kita Majoriti umurnya Lebih kurang 40 tahun Ke 80 tahun Pelajar saya paling maksimum 83 tahun Dan tapi Jangan jadikan alasan Dah berumur Dah tua Dah terlambat Tak akan faham tu sebagai alasan Untuk tak belajar Quran Dan kalau macam tu Kat mana kita nak belajar Bagi Yelah Tak kisahlah golongan yang muda Ataupun yang berusia Malu nak belajar Betul Macam mana tuan puan nak Beli baca Quran yang baik Tuan puan boleh jelayari Azdan.my Dekat situ tuan puan boleh tanya Guru-guru kita Tuan puan nak kelas yang macam mana Nak private one to one Ramai-ramai Keluarga tuan puan je Siapa lagi Rasa malu Busy sangat Bertangguh Semua ada Semua ada Semua ada Roger-roger je Masya Allah So jangan lupa kepada anda di luar sana Yang masih ada masalah nak mengaji Tapi malu Nak belajar je lah Sebab tengok kawan-kawan kelas semua muda Kita seorang mungkin dah berusia Jangan malu Jangan bimbang Pelajari Astan.my Insya Allah Mereka sedia untuk membantu anda semua Insya Allah Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu Coba kita dengar nasihat ni Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga Nah itu Jadi kalau kita tu Ya kan Memudahkan jalan bagi diri kita Ataupun anak-anak kita Istri kita Untuk mencari ilmu Menuntut ilmu Terutama ilmu agama Maka Allah akan memudahkan jalannya ke syurga Maka daripada itu teman-teman sekalian Mulai daripada sekarang ni Mari kita lah Untuk senantiasa Apa nama tu Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan juga Mempelajari ilmu-ilmu yang ada Kita belajar kepada usaha-usaha Terutama mengaji Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Jadi Kalau kita nak menjadi orang yang sebaik-baik manusia Macam tu Sebaik-baik ciptaan Allah SWT Adalah dengan belajar Al-Quran lalu mengajarkannya Seperti itu Jangan sampai kita itu beragama Islam Tapi kita tidak bisa ngaji Tapi kita itu malah Lebih pandai dengan ilmu pengetahuan-pengetahuan yang lain Sedangkan basic daripada agama itu Al-Quran itu adalah Pertunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Jangan sampai kita itu mengesampikan Al-Quran Jadi kita kena Kena untuk belajar dan belajar Tak payah malu Kenapa malu? Malu tu Kalau kita ditanya Boleh-betul boleh ngaji tak? Tak, 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 tak Saya tak boleh ngaji Saya belum belajar lagi Itu lah malu Kalau mengaji itu belajar Itu tak payah malu Semua orang kena belajar Sebab Nabi Muhammad SAW Bersabda Jadi Menuntut ilmu Terutamanya ilmu Al-Quran Itu diwajibkan Kepada Muslim laki-laki Maupun perempuan Jadi jangan sampai kita itu Tidak melakukan Hal-hal yang basic dalam hidupan kita Belajar solat Belajar mengaji Belajar baca Al-Fatihah pun Kita kena betul Sebab apa? Rukun daripada solat itu sendiri Oke, kita nak Coba baca komentar-komentar Kat sini Adakah komentar-komentar Orang itu macam mana? Kita pun tak tahu Dan semoga kita juga Mendapatkan pelajaran Daripada komentar-komentar Yang ada di video ini Nah, nampaknya ramai yang marah Buat sosial eksperium yang macam ini Sebab takut terkena Pada diri sendiri Padahal ini ilmu Ya kan? Sebab saya tengok video ini Semoga rakyat Malaysia Dapat mengasai bacaan Al-Quran Terkesan kita sibuk hukum berat Tapi kita langsung Tak ada usaha Nak perbaiki bacaan kita Jadi Kita itu Kalau di sosial media Ya, faham akan Ilmu Ya, hukum dan lain sebagainya Tapi Dalam membaca Al-Quran Kita kadang abai Ya kan? Bila tak jelas Apa untungnya Orang tak rasa Penting untuk belajar Dan mahirkan Berbeza dengan bisnis Ramai orang yang belajar Sebab untungnya jelas Manfaat baca Al-Quran Kita tak nampak Tapi sebenarnya penting Untuk perlindungan diri Dan petunjuk Dari Allah SWT Betul lagi siang Karena Al-Quran itu Kita tidak nampak Ya kan? Sekarang untungnya Kita dapat uang Daripada Al-Quran Tidak Ya Yang ada Di dunia ini Ketika kita Membaca Al-Quran Kita akan mendapatkan Ketenangan hati Ketika kita stres Ya Tidak hanya Apa namanya ya Menggunakan Ya Waktu-waktu kita Untuk hal-hal yang sia-sia Bahkan obat Daripada stres itu sendiri Adalah Al-Quran Obat daripada depresi Itu Al-Quran Semuanya ada Di dalam Al-Quran Ketika kita Membaca Al-Quran Mendalami Al-Quran Ya Baca 1 jam 2 jam Maka semakin tenang Dan semakin tenang Ya hati kita Guys ya Jadi Kalau kita Lihat untungnya apa Ya untungnya Untuk ketenangan diri kita Banyak orang-orang Di luar sana Yang hafiz Quran Itu hidupnya Enak-enak aja Guys ya Ya tenang-tenang Saja Seperti itu Ya guys ya Dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berbeda halnya Dengan bisnis Ada bangkrut Ada ini Kalau Al-Quran Mau sampai mati pun Kita akan bawa Al-Quran Dan di akhirat Al-Quran itu Akan menjadi syafaat Kepada kita Membantu kita Menolong kita Ya guys ya Karena pahala Yang sudah kita Tanam di dunia ini Ya guys ya Oke itu dulu Videonya guys ya Bagus Sosial eksperimen Seperti ini Sangat bermanfaat Ya guys ya Jadi kita disini Boleh tahu Mengintropeksi Diri kita Ya guys ya Supaya diri kita itu Tidak apa namanya ya Tidak serta-merta Mengabaikan Hal yang kecil Sebenarnya bukan hal kecil Kalau menurut saya Al-Quran itu adalah Hal yang wajib Bagi kita semua ya guys ya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada Selamat datang Dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hey!